Anak-anak ini mengikuti pelajaran lewat tablet komputer di SD Lehili di Kabupaten Wajir, Kenya. Mereka menggunakan aplikasi yang disebut M-LUGA, yang bisa menerjemahkan pelajaran dalam bahasa Inggris dan Swahili, dua bahasa pengantar utama di Kenya, ke dalam bahasa daerah. Para pengembang aplikasi ini memasang perangkat lunak pada tablet bertenaga surya ini bagi para siswa yang tidak memiliki akses listrik. Lebih dari 70 persen siswa di Kenya Utara tinggal di wilayah tanpa listrik, yang awalnya menjadi masalah besar bagi pengguna M-LUGA. Tapi kini mereka bisa dengan mudah mengakses kontennya. Menurut para guru, aplikasi ini meningkatkan pembelajaran. Inisiatif ini akan membantu anak-anak ini. Karena buruknya infrastruktur dan kurangnya guru di sekolah-sekolah, anak-anak di Timur Laut Kenya harus belajar dalam kondisi seperti ini. Abdi Nur mengatakan kepada VOA, perusahaannya berencana menjangkau lebih banyak murid di wilayah terpencil agar mereka bisa belajar dalam bahasa ibu mereka. Biaya untuk tablet ini umumnya ditanggung warga setempat atau LSM. Menurut UNICEF, salah satu tantangan mendasar dalam pembelajaran di Afrika Subsahara adalah bahasa yang dipakai dalam pembelajaran seringkali berbeda dengan bahasa ibu para seswa. Pendidikan anak usia dini atau paut di Kenya tidak terpusat. Dan menurut para ahli, pemerintah daerah perlu menyediakan lebih banyak dana untuk sekolah dan pendidikan prasekolah. Terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi para seswa di wilayah pedesaan Kenya, inovasi seperti aplikasi M-LUGA memberikan secerca harapan bagi mereka untuk dapat juga mengakses pendidikan berkualitas seperti halnya para seswa di wilayah lainnya di Kenya. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Terima kasih telah menonton!